Peristiwa merah salju jeli 17. Bab 26. Dem-dem sedalam lautan matahari sudah terbenam, jalan raya ini tetap tak kelihatan bayangan orang. Hanya di atas loteng kecil itu terlihat sinar belita, seseorang mendorong terbuka daun jendela di atas loteng itu, dia mengawasi jalan raya panjang yang sunyi. Dia tahu sebentar tabir malam akan datang dan menyelimuti alam semesta. No-no-no-no-da-no-da-da sudah kering. Hembusan angin menyingkap rambut kepala Kim Pwe Toliong. Siau Piatli memejamkan mata, pelan-pelan dia menghela nafas, pelan-pelan pula dia menutup daun jendelanya. Pelita di atas meja baru saja disulut. Dia duduk di bawah penerangan pelita tunggal yang guram ini, seperti pula pelita ini dia pun merasa sebatang kara di dunia ini. Kenapa sementara orang harus sebatang kara? Kenapa begitu kesepian? Sinar pelita menyoroti mukanya, kerut-keriput pada kulit mukanya bertambah banyak, entah betapa derita. Betapa rahasia yang terkandung dalam keriput itu. Dituangnya secangkirarak, pelan-pelan dia menenggak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tapi apa pula yang bisa dia nantikan? Segala apa yang baik di dalam kehidupan ini sudah berselang mengikuti perginya seng waktu, masa remajanya dulu, sekarang yang masih dia nantikan satu-satunya hanyalah kematian. Kematian yang kesepian, mati dengan merana, tapi ada kalanya bukankah kematian itu juga manis madu. Malam semakin kelam. Tanpa berpaling melihat cuaca di luar jendela, hal ini sudah dia rasakan. Cangkirnya sudah kosong, waktu dia hendak menuang arak ke dalam cangkirnya, tahu-tahu didengarnya suara yang berkumandang di bawah loteng. Suara dadu dimainkan, dikocok di dalam cawan. Tiba-tiba ujung mulutnya menampilkan senyuman pahit yang misterius, seolah-olah dia memang sudah menduga pasti akan mendengar suara ini. Maka diraihnya tongkat besinya, pelan-pelan dia beranjak ke bawah nolo-nolo entah sejak kapan sebuah pelita sudah menyala di bawah loteng. Bayangan seseorang duduk di bawah pelita, dia tengah bermain sendiri dengan biji-biji dadunya, sorot matanya pun menampilkan senyuman getir dan misterius. Yap Kei jarang tertawa seperti itu. Mengawasi dadu di atas meja, dia tidak berpaling untuk menyambut kedatangan Siopiat Li. Sebaliknya Siopiat Li mengawasinya dengan lekat, pelan-pelan duduk di hadapannya, katanya tiba-tiba, apa yang kau lihat lama Yap Kei termenung, baru dia menghela nafas, katanya, Apapun aku tidak melihatnya, kenapa karena sejak dimulai aku sudah salah, Siopiat Li pun menghela nafas, katanya manggut-manggut, setiap orang pasti pernah bersalah tidak pernah terpikir olehku bahwa ban betong cuma kalminggat, sungguh tak pernah terpikir olehku. Semula aku pun mengira dia tidak akan pergi, tapi dia lebih pintar dari apa yang pernah kita pikirkan, dia tahu siapapun tak akan menyanyiakan melihat dua lantara Lok Siawka dengan Fo Ang Soat, kalau dia ingin pergi. Memang saat itulah kesempatan paling baik, mungkin memang dia mencari kesempatan ini, maka dia mengundang Lok Siawka kemari, Oh, dia sengaja sudah mengatur tipu daya ini, sengaja dia membuat orang lain tahu, tujuannya tidak lain hanya supaya orang banyak tahu bahwa dia memang sengaja hendak membokong Fo Ang Soat, ingin membunuh Fo Ang Soat, Yap Kei menghela nafas, katanya lebih lanjut, Jika orang lain sedikit pun tidak menaruh curiga akan maksud tujuannya ini, sudah tentu orang tidak akan menduga bahwa dia memang sengaja hendak mencari kesempatan ini untuk melarikan diri, Siaw Piat Li ikut tertawa, katanya Tawar, cirimu yang terbesar mungkin karena kau berpikir terlalu banyak, setelah menghela nafas, Dia menyambung, menurut pendapatku seseorang sebetulnya lebih baik bila tidak berpikir terlalu banyak, benar, memang lebih baik kalau tidak berpikiran terlalu banyak, ujar Yap Kei. Jika jalan pikiranmu cukup sederhana, mungkin kau akan sadar dan bisa menangkap maksudnya bahwa dia hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri, ya, benar, kau tahu apa ciriku yang terbesar tanya Siaw Piat Li menghela nafas. Yap Kei laleng-geleng kepala. Ciriku pun karena berpikir terlalu banyak, Yap Kei menatapnya, katanya, oleh karena itu kau pun tidak mengira dia akan pergi? Benar tidak Siaw Piat Li manggut-manggut. Kembali terunjuk senyuman tajam dari sorot metu Yap Kei, katanya sepatah demi sepatah sambil menatapnya tajam, oleh karena itu maka kau mewakilkan dia pergi mengundang Lok Siaw Ka kemari, Sejak kapan kau tahu akan hal ini tanya Siaw Piat Li? Bukan saja sikapnya amat tenang, malah sedikitpun dia tidak mengingkari. Kau tidak menyangka akan tuduhanku buat apa menyangkal di hadapan orang seperti dirimu Siaw Piat Li tertawa. Yap Kei tertawa juga, namun tawanya tidak sewajar dan lantang seperti biasanya, seakan-akan dia merasa amat sayang terhadap orang yang satu ini. Tawa Siaw Piat Li semakin sedih dan memilukan, katanya kalem, mungkin sebetulnya kita termasuk orang satu jenis, cuma, cuma jalan yang kita tempuh berlainan Tuka Siap Kei. Mungkin aku memang salah arah, tapi kau sebetulnya tidak mirip dengan orang yang gampang salah menempuh jalan tujuanmu, Hanya satu macam sebab menempuh jalan benar, tapi salah menempuh ke jalan sesat terlalu banyak ragamnya tujuanmu. Oh, setiap orang yang salah menempuh jalan tujuannya, semua mempunyai sebab dan alasan sendiri-sendiri. Lalu apa alasan dan sebabmu? Sebabmu jalan yang kutempuh ini mungkin bukan pilihanku sendiri. Siaw Piat Li, sorot matanya memancarkan Duka dan Lera yang menekan perasaannya, seolah-olah sedang mengawasi tempat nan jauh, lama juga baru dia melanjutkan dengan pelan-pelan, mungkin ada orang begitu dilahirkan sudah diharuskan untuk menempuh ke arah jalan yang satu ini. Oleh karena itu hakikatnya tidak ada peluang baginya untuk memilih ke arah jalan yang lain, Yap Kei sedang mendengarkan. Dia sudah merasakan bahwa Siaw Piat Li sudah bersiap memuntahkan banyak persoalan yang tidak seharusnya dia bicarakan dengan orang lain. Berselang agak lama baru Siaw Piat Li menyambung, tentunya kau pun sudah menduga bahwa sebetulnya aku bukan si Siaw, Yap Kei mengakui. Siden nama seseorang juga atas pilihannya sendiri, bahwasannya dia sendiri tidak diberi peluang untuk memilih namanya sendiri, Yap Kei sependapat dengan apa yang dikatakan ini. Kalau begitu dilahirkan kau Siong, peduli kau mau tahu tidak? Selama hidupmu kau harus tetap Siong, aku mengerti akan makna kata-katamu ini, tapi apa maksudmu mengemukakan hal ini, aku tidak paham, maksudmu mau bilang, kita sebetulnya termasuk orang yang sama, tapi jalan yang ditempuh berlainan, tidak lain karena nasibmu lebih beruntung dari aku. Seperti ragu-ragu, akhirnya dia bertekad, katanya sepatah demi sepatah, karena kau bukan si Siong, Siong? Sebun Jun apakah sudah menduga sejak lama si Yau Piatli tertawa getir? Waktu aku melihat nenek tua palsu, yang akhirnya mati di dalam toko 5HOU baru aku menyadari, oh, waktu itu baru teringat olahku, aku hanya memanggil sekali Sebun Jun, dia lantas berpaling membuka, tapi tidak mengawasi aku, sebaliknya mengawasi kau, ya, waktu itu memang begitu kejadiannya, dia berpaling karena dia merasa heran dan melengat, kenapa aku mendadak bisa memanggil namamu, oleh karena itu baru kau mengira bahwa dia adalah Sebun Jun, setiap orang pernah berbuat salah, apalagi dia pun tidak menyangkal, di hadapanmu masakah berani menyangka waktu itu kau masih mengira 5HOU adalah toh Popo, Yapke tertawa gertir, katanya, sampai sekarang aku masih tidak habis pikir, dimanakah sebetulnya toh? Popo menyembunyikan diri, selamanya kau tidak akan menemukan dia, kenapa? Karena siapapun takkan menduga toh Popo, hakikatnya adalah satu orang dengan Sebun Jun, baru sekarang Yapke benar-benar terkejut, serunya berjingkrak bangun, satu orang yang sama jangan lupa kepandayan Tata Rias memangnya merupakan keahlian bagi keluarga Sebun, Yapke menghirut napas panjang, katanya dengan tertawa getir, sungguh aku tidak pernah menduganya dua kali dia melirik ke arah Siau Piatli, sampai sekarang aku masih bingung kera bagaimana kau bisa menyamar jadi seorang nenek, jika bisa melihatnya, aku bukan lagi Sebun Jun. Tak heran orang-orang Kang Ngau bilang hanya Sebun Jun adalah murid penutup Jian Bin Jin satu-satunya yang mewarisi kepandayanya, bukan murid penutup. Lalu apa aku adalah putranya, jadi ayahmu adalah Jian Bin Jin terpancar senyuman sedih dan hambar pada sorot metis Yau Piatli, katanya pelan-pelan, sampai aku sendiri pun tidak tahu apakah ini merupakan keberuntunganku. Atau sebali Yapke diam saja, tidak sembarang orang bisa menjawab pertanyaan ini. Siapapun tidak bisa tidak harus mengakui, ayahku almarhum adalah salah seorang jenius dalam bulan, betapa luas, besar dan hebat ilmu silatnya, sampai sekarang belum ada orang yang bisa membangi dinginnya, Yapke sendiri pun tidak bisa tidak harus mengakui selama hidupnya, tiba-tiba laki-laki, lain saat sudah perempuan, kadang-kadang lurus tiba-tiba sesat, ada orang yang menganugerahi Jian Bin Jin Mo, ada pula yang menjulukinya Jian Bin Jin Sin, tiada orang tahu bagaimana sebenarnya dia itu, dan kau tanya Yapke. Aku pun tidak tahu, ujar si Yopiatli menghela nafas. Aku hanya tahu meski dia turunkan seluruh kepandaian silat yang dia pelajari selama hidupnya kepadaku, tapi beliau juga meninggalkan beban kepadaku. Beban apa dendam kesumat kedua patah kata ini dia ucapkan dengan lamban, seolah-olah baru bisa dia ucapkan setelah mengerahkan setaker tenaganya. Yapke cukup paham akan perasaan hatinya, mungkin tiada orang lain yang lebih mengerti dibanding dirinya, betapa berat orang memikul dendam kesumat. Sampai sekarang, Si Yopiatli melanjutkan, orang Kangong tiada yang tahu sebetulnya dia masih hidup atau mati, ada orang bilang dia sudah menyeberang ke lautan timur, tetirah di sebuah pulau terpencil, malah ada orang bilang sekarang dia sudah menjadi dewa, bagaimana sebetulnya tanya Yapke. Sebetulnya sudah tentu beliau sudah wafat, kira bagaimana kematiannya? Mati di bawah golok-golok siapa tiba-tiba Si Yopiatli mengangkat kepalanya menatap dia, katanya tandas. Tentunya akan lebih tahu golok siapa. Golok siapa di dunia ini yang mampu membunuhnya Yapke diam saja. Terpaksa dia harus diam, karena dia sudah tahu golok siapa sebetulnya yang membunuh Jian Bin Jinmu. Berkata Si Yopiatli dingin, kabarnya Pek Tai Hiap pun seorang jenius dari Buen, konon bukan saja ilmu goloknya menjegoi Buen, malah boleh dikata tiada taranya di jagad ini, nada kata-katanya terasa mengandung dendam kesumat yang membara dan tajam, lebih tajam daripada senjata, dengan tertawa dingin dan menyambung, tapi bagaimana karakternya? Dia, Yapke segera menukas ucapannya, kau tidak berhak mengeriti karakternya, karena kau membencinya, kau salah, aku tidak membencinya, hakikatnya aku toh tidak kenal dia, tapi kau ingin membunuhnya. Memang aku ingin membunuhnya, malah besar tekadku untuk membunuhnya meski aku harus mempertaruhkan apa saja dan mengorbankan apa saja, tahukah kau kenapa begitu besar tekadku Yapke laleng-geleng kepala? Karena dendam berbeda dengan cinta? Dendam tidak dibawa sejak dilahirkan, bukan pembawaan, umpama ada orang memikulkan beban dendam permusuhan kepadamu, kau tentu akan merasakan hal ini, tapi, kali ini si Yau Piat Li yang menukas ucapannya, fo ang soat umpamanya, dia tahu dan dapat merasakan, karena pengertian ini mirip juga dengan tekadnya yang besar hendak membunuh Ban Betongcu setelah menghela nafas, dia menyambung, fo ang soat juga tidak pernah kenal Ban Betongcu, tapi dia harus membunuhnya, akhirnya Yapke manggut-manggut, katanya, oleh karena itu malam itu kau pun berada di BWHOAM, pandangan si Yau Piat Li kembali seperti tertujuk ke tempat jauh, mulutnya menggumam, hujan salju malam itu amat lebat, tiba, tiba sorot pandangan Yapke berubah tajam berkilat, katanya dengan menatapnya, kau masih ingat akan peristiwa malam itu, sebetulnya aku ingin melupakan, sayang sekali peristiwa itu justru melekat di dalam relung sanubariku, karena kedua kakimu buntung, tertabas pada malam itu, si Yau Piat Li mengawasi kakinya yang buntung, katanya Tawar, memangnya berapa tokoh kosan di dunia ini yang mampu membacok kutung kakiku, walaupun dia mengutungi kakimu, tapi dia meninggalkan jiwamu, bukan dia yang meninggalkan jiwaku sampai sekarang, tapi adalah hujan salju yang lebat itu, hujan salju karena salju memikin kakiku yang buntung membeku, maka aku masih bisa hidup sampai sekarang, kalau tidak, mungkin badanku sudah hancur luluh dan membusuk, oleh karena itu kau tidak bisa melupakan hujan salju malam itu, aku pun tidak bisa melupakan golok yang satu itu, tiba-tiba terpancar rasa ngeri dalam sorot matanya, pertempuran berdarah yang seru malam itu seolah-olah kembali terbayang di depan matanya, saljunan putih, darah yang merah, darah berceceran di atas salju, salju yang putih menjadi merah, demikian pula sinar golok yang kemilau itu menjadi merah, kemana sinar golok menyambar dan berkelebat, asap merah segera berterbangan kemana-mana, butiran keringat sebesar kacang berketes-ketes di atas jidat siau piatli, itulah keringat dingin, lama sekali baru dia menarik nafas, katanya, orang yang tidak menyaksikan peristiwa malam itu, sekali-kali tidak akan percaya dan membayangkan betapa dasyat dan menakutkan golok itu, tokoh-tokoh kosan dari Buen, ternyata sebagian besar mampus oleh sambaran golok ini, kau tahu siapa saja orang-orang itu siau piatli tidak tahu, kecuali Ben Betongcu, tiada orang kedua yang tahu, aku hanya tahu, ujar siau piatli, orang-orang itu tiada satu pun yang tidak membencinya, semakin tebal rasa ngeri dalam sorot matanya, kedua jari-jarinya terkepal kencang, katanya lebih lanjut dengan serat, golok yang satu ini tidak layak berada di tangan seorang manusia awam, yang mempunyai darah dan daging, itulah golok iblis yang hanya dapat digembleng dari lapisan neraka ke-18, kau takut terhadap golok itu, aku ini manusia, tidak bisa tidak harus takut oleh karena itu sekarang kau pun takut juga terhadap soang soat, karena kau mengira golok itu sekarang berada di tangannya, sayang sekali, hal ini tidak akan membawa rezeki bagi dia, ah, masa ya karena golok iblis itu selalu membawa kematian dan siang, bagi siapa saja, suaranya tiba-tiba berubah amat misterius, kedengarannya mirip benar dengan kutukan suara yang berkumandang dari neraka, tak tertahan Yapke bergidik seram dibuatnya, katanya tertawa dipaksakan, tapi dia masih belum ajal juga, sekarang memang belum, tapi tak boleh diingkari bahwa selama hidupnya, jiwanya akan terkubur oleh golok itu juga, kalau dia hidup, dia tidak akan pernah mengecap kesenangan, karena dalam sanubarinya hanya dilandasi dendam tiada lainnya, Yapke tiba-tiba berdiri, dia memutar badan mendekati jendela, lalu membukanya, seolah-olah dia merasa dirinya amat gerah dan sumpek, begitu sumpeknya sampai bernafas pun sesat, siapiatli mengawasi bayangan punggungnya, katanya tertawa, tahukah kau, sejak mula aku selalu mencurigai dirimu, Yapke tidak menjawab, dia pun tidak berpaling, kegelapan nan kelam di luar jendela laksana arang, ku minta kau membunuh Ban Betongcu, tujuanku hanya untuk memancing dirimu, oh, begitu tapi bukan aku yang memikirkan akal ini, malam itu ada tiga orang yang berada di atas lotengku, dan seorang lagi adalah Ban Betongcu, ya, memang dia, tingkiu salah seorang pembunuh di luar BWOM, malam itu dia belum setimpal, dia tidak lebih hanya si bungkuk yang tamak harta belaka, oleh karena itu kalian menyogoknya, tapi kami tidak berhasil menyogok kau, waktu itu aku tidak pernah mengira, kau bakal menceritakan hal ini kepada Ban Betongcu, imbalan yang ku pertaruhkan sebetulnya tidak kecil, imbalan yang kau keluarkan memang cukup untuk menyogok banyak orang, sayang sekali orang. Orang itu sekarang sudah menjadi mayat semua, kematian mereka tidak perlu dikasihani, tidak perlu dibuat sayang, dan yang disayangkan Fo'ang So'at tetap hidup, dia tidak mati seperti yang diinginkan kalian, hal itu sebetulnya tidak perlu dibuat sayang, karena aku sudah tahu cepat atau lambat akan datang suatu hari, dia pun pasti akan mampus di bawah golok itu, Be Hong Chun maksudmu kau kira Fo'ang So'at bisa menemukan dia? Kau kira dia tidak akan bisa menemukannya? Memangnya dia seorang yang mirip serigala, sekarang berubah jadi Rase, Rase biasanya memang sukar dicari, sudah tentu lebih sukar dibunuh, kalau mendengar ucapanmu ini, juragan toko kulit pasti akan menentangnya, kenapa jika tiada Rase yang mati, dari mana datangnya kopor, tas dan dompet serta baju luar yang terbuat dari kulit Rase itu terkancing mulut Siaw Piatli, dia tidak bisa menyangkal. Jangan lupa di dunia ini masih ada anjing pemburu, dan anjing pemburu biasanya memiliki hidung yang tajam, tiba-tiba Siaw Piatli tertawa dingin pula, umpama benar Fo'ang So'at memiliki hidung setajam anjing pemburu, tapi mungkin sekarang dia hanya bisa mengendus bau pupur wangi di bawah perempuan saja, kenapa karena Cui Long memangnya dia pergi membawa Cui Long Siaw Piatli manggut-manggut. Apakah Cui Long berada di sampingnya, lalu dia tidak akan berhasil menemukan B. Hong Chun? Jangan lupa perempuan biasanya paling menyenangi barang-barang antik dan perhiasan, bukan jaket kulit Rase, kali ini Yap Ke yang terkancing mulutnya. Tiba-tiba Siaw Piatli tertawa pula, katanya, sebetulnya apakah Fo'ang So'at bakal bisa menemukan B. Hong Chun? Memangnya ada sangkut paut apa dengan aku? Apapula sangkut pautnya dengan kau lama juga Yap Ke termenung, lalu menatapnya Nanar, katanya pelan-pelan, kenapa tidak kau tanya orang macam apa aku? Sebenarnya aku pernah bertanya, banyak orang pun pernah bertanya, kenapa sekarang kau tidak bertanya karena aku sudah tahu kau siap bernama Kei, tapi orang macam apapula Yap Kei sebenarnya dalam pandanganku dia tidak lebih pemuda yang suka iseng mencampuri urusan orang lain, kali ini kau yang salah, ujar Yap Kei tertawa. Kenapa salah yang ku campuri bukan urusan iseng, bukan pasti bukan lama sekali Siaw Piatli balas mengawasinya, tiba-tiba bertanya, siapa kau sebetulnya Yap Kei tertawa, ujarnya, aku tahu kau pasti akan mengulangi pertanyaan ini, urusan yang kau ketahui memang terlalu banyak, sebaliknya urusan yang kau ketahui terlalu sedikit. Siaw Piatli tertawa dingin. Kau tidak akan mengakui hal ini Siaw Piatli tetap tertawa sinis. Tiba-tiba Yap Kei maju mendekat, membungkuk badan, entah membisiki beberapa patah kata apa di pinggir kupinya. Begitu lirih kata-katanya, kecuali Siaw Piatli, siapapun, terang tak mendengar. Hanya mendengar sepatah kata saja, senyuman dingin yang menghias muka Siaw Piatli seketika membeku, setelah Yap Kei selesai dengan perkataannya, setiap jangkal kulit daging sekujur badannya seolah-olah tegang dan mengejang. Angin menghembus dari jendela, sinar pelita bergoyang-goyang dan berkelap kelip. Sinar pelita yang bergoyang-goyang menyinari mukanya, dalam sekejap ini romen mukanya itu seolah-olah sudah berganti rupa menjadi bentuk romen muka orang lain. Waktu Yap Kei mengawasi, Rona matanya juga seperti sedang mengawasi seorang lain. Tidak ada orang yang bisa melukiskan mimi mukanya dengan kata-kata. Bukan saja heran dan melengah kaget, bukan saja dilembari rasa takut, tapi juga perasaan hancur dan luluh. Hanya seseorang yang merasa segalanya sudah hancur dan luluh, maka rona mukanya baru menampilkan mimik seaneh itu. Sekarang apakah kau sudah mengakui tanya Yap Kei kemudian? Siopiatli menarik napas, sekujur badannya seolah-olah mendadak mengkeret. Namun sejenak berselang baru dia menghela napas, memang apa yang ku tahu terlalu kerdil, aku memang salahkan sudah ku katakan, setiap orang pasti pernah dan tak terhindar untuk berbuat kesalahan, sekarang aku baru sadar dan benar-benar memahami maksud hatiku, meskipun hal ini sudah terlambat, tapi ku kira lebih baik juga daripada tidak tahu sama sekali. Lalu dia menunduk mengawasi dadu di atas meja semula, ku kira dadu-dadu ini bisa memberitahu banyak urusan kepadaku, siapa tahu apapun dia tidak memberitahu, hasilnya nihil dadu itu mengkilap tersorot sinar berita, tangan diulurnya, lalu digenggam dan digosok-gosok di telapak tangannya. Tangannya kelihatan kurus panjang dan bersih kering. Mengawasi dadu di tangan orang, Yap Keng berkata, bagaimanapun juga dia sudah menemani kau beberapa tahun lamanya, dadu ini sudah menemaniku mengatasi banyak kesepian, jika tanpa dadu-dadu ini, kehidupanku pasti terasa lebih tersiksa, oleh karena itu walau dia menipu aku, aku tidak menyalahkannya, aku mengerti, kau juga mengerti jika ada orang menipumu, paling tidak lebih mending daripada hidup kesepian, siopiatli tertawa pilu, ujarnya, kau memang tahu, maka aku selalu merasa bila mengobrol bersama kau, bagaimanapun merupakan suatu kejadian yang mengembirakan, terima kasih, oleh karena itu aku ingin menahanmu di sini untuk menemani aku, sayang sekali aku pun tahu kau pasti tidak mau, dengan tertawa getir dia menghela nafas, mendadak dia tulung tangan, jari-jarinya mencengkeram pergelangan tangan Yap Keng. Gerak-geriknya sebetulnya begitu indah gemulai dan wajar, tapi gerakan tangannya kali ini berubah begitu cepat laksana kilat, begitu cepatnya boleh dikata tiada orang yang mampu meluputkan diri. Jari-jari tangannya hampir menyentuh tangan Yap Keng. Gerak, tiba-tiba terdengar sebuah benda yang termas hancur. Tapi bukan pergelangan tangan Yap Keng, tapi adalah kotak tempat dadu yang terletak di atas meja. Pada detik-detik itulah secepat kilat Yap Keng menggunakan kotak kayu tempat dadu ini untuk menggantikan tangannya nolo-nolo kotak itu sebetulnya terbuat dari kayu cendana yang terukir indah dan berwarna gelap mengkilap serta keras sekali. Kayu seperti itu terang jauh lebih keras dan kuat dibanding tulang tangan siapapun, tapi berada di dalam cengkeraman jari-jari Siau Piatli, ternyata berubah seperti kayu yang keropos dan termas hancur lebur. Bubuk kayu berjatuhan melalui celah-celah jari tangannya. Sementara Yap Keng ternyata berada tiga kaki dari tempat duduknya semula. Lama juga Siau Piatli baru bersuara sambil mengangkat kepala, kau mempunyai sepasang tangan yang lincah. Yap Keng tersenyum, ujarnya, oleh karena itu aku ingin mempertahankannya, mempertahankan di atas lenganku ini, tentunya kau pun memiliki hidung setajam manjing. Pemburu hidung ini pun tidak boleh diremas hancur, terutama kedua tanganmu itu pun tidak boleh dibuat cacat. Setelah puluhan tahun mengucek dan meremas-remas dadu yang terbuat dari biji besi, peduli benda apapun yang berada di tangannya, pasti akan termas hancur dengan mudah. Yap Keng tertawa, katanya pula, dadu ini sudah menemani kau puluhan tahun, kotaknya yang indah itu malah kau remas hancur, bukankah orang yang melihatnya bisa merasa kecewa dan dingin bulu kuduknya, siopiatli menghirut nafas, mulutnya menggumam, agaknya kau memang orang yang tidak berperasaan sedikitpun, badannya tiba-tiba mencelat, dengan tongkat besi di tangan kirinya sebagai poros, dia gunakan tongkat besi di tangan kanan menyepu. Tidak ada orang yang bisa melukiskan perbawa dari sapuan tongkatnya ini. Kamar sekecil ini boleh dikata sudah terkurung dan penuh oleh bayangan tongkat besi yang luar biasa dasyat dan hebatnya itu. Begitu tongkat menyepu datang, dalam rumah ini seperti mendadak terbitangin lesus. Namun Yap Keng tahu-tahu sudah berada di langit-langit rumah. Dengan ujung jarinya dia menggantol belandar. Mendadak siopiatli berjumpalitan di tengah udara, kedua tongkat besinya teracung ke atas. Dari dalam kedua tongkat ini mendadak melesat keluar puluhan bintik-bintik sinar dingin laksana bintang beramburan. Toan Yang Ciam Toan Yang Ciam miliknya ternyata disembunyikan di dalam tongkat besinya, bahwasannya kedua tangannya tidak usah bergerak, tak heran tiada orang tahu kera bagaimana dia membunuh para korbannya. Sebatang Toan Yang Ciam saja sudah tiada orang yang bisa meluputkan diri. Apalagi Toan Yang Ciam yang tersambit sekarang cukup untuk mencabut jiwa 30 orang. Tapi Yap Keng justru adalah orang yang ke-31. Tiba-tiba bayangannya lenyap tak berbekas. Setelah dirinya kelihatan lagi, Toan Yang Ciam ternyata sudah tidak berbekas lagi. Nolo Ono Siaw Piatli kembali duduk di atas kursinya, seolah-olah sedang mencari jarum-jarumnya yang sudah tidak berbekas itu. Dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Selama puluhan tahun Toan Yang Ciam hanya pernah gagal sekali, pertama kali di luar Buho Alem. Dia percaya tidak akan pernah terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi sekarang mau tidak mau dia harus percaya. Seringan kapas Yap Keng melayang turun, lalu duduk kembali di hadapannya, dengan tenang dan diam saja dia mengawasi muka orang. Suasana dalam rumah tenang kembali, tiada angin, tiada jarum menyambar, seolah-olah tiada terjadi apa-apa. Entah berapa lama berselang, Siaw Piatli kembali menghela nafas, katanya, aku ingat ada orang pernah bertanya kepadamu, sekarang aku pun ingin bertanya kepadamu, silakan bertanya, Siaw Piatli menatapnya, katanya sepatah demi sepatah, kau sebetulnya apakah manusia? Apakah terhitung sebagai manusia Yap Keng tertawa? Bila ada orang mengajukan pertanyaan ini padanya, dia selalu merasa gembira, karena ini menandakan apa yang barusan dia lakukan, sebetulnya tiada orang lain yang mampu melakukannya juga sudah tentu Siaw Piatli tidak menunggu jawabannya, katanya pula, tiga kali barusan aku menyerahmu, sebetulnya tiada orang lain yang mampu meluputkan diri, aku tahu, aku ingin kau mampus, kau tidak usah menjelaskan, tapi sekalipun kau tidak balas menyerang kepadaku, kenapa aku harus membalas, kan kau yang ingin aku mati, bukan aku yang ingin kau mampus, lalu apa yang kau inginkan tiada yang kuinginkan, sahut Hap Keng tertawa, lalu menyambung, kau tetap boleh membuka sarang pelacuranmu di sini, bermain dadu. Minum marakmu sendiri pula, kedua kepalan Siaw Piatli tergenggam kencang, kelopak matanya memicing, katanya pelampalan, dulu aku melakukan ini, karena aku punya tujuan, karena aku ingin melindungi B. Hong Chun, ingin aku menunggu orang itu datang membunuhnya, mungkin karena derita pukulan batinnya, kulit mukanya berkerut-kerut mengejang, suaranya menjadi serak, sekarang tiada sesuatu beban pikiranku lagi, mana bisa aku tetap hidup lebih lanjut seperti ini, yak ke menghembuskan angin dari mulutnya, katanya Tawar, itulah urusanmu sendiri, kau harus bertanya kepada dirimu sendiri dengan tersenyum dia berbangkit, putar badan terus tinggal pergi. Langkahnya tidak cepat, namun tidak berpaling lagi, juga tidak berhenti. Memang sekarang tiada orang yang mampu menahan dirinya nolo-nolo tapi Siaw Piatli terpaksa harus tetap tinggal di sini. Dia tiada tempat tujuan lain kecuali menetap di sini. Mengawasi punggung yak ke yang beranjak keluar pintu, mendadak sekujur badannya gemetar keras, keringat dingin pun bercucuran membasai badan. Seperti anak kecil yang ketakutan setelah tersentak bangun dari mimpi buruk. Tapi kenyataan memang Siaw Piatli seolah-olah baru saja siuman dari mimpi buruk, tapi setelah dia sadar, tekanan batin yang bersemayam dalam benaknya lebih membuatnya menderita dan tersiksa daripada dalam impian buruk itu. Malam telah larut, lebih tenang. Tiada manusia, tiada suara apapun, dadu di atas meja di bawah penerangan pelita juga masih tergeletak di situ. Mendadak dia renggut dadu-dadu itu terus. Dilempar keluar dengan sisa tenaganya. Waktu dadu tersambit keluar, air matanya pun tak tertahan bercucuran. Seseorang bila tiada alasan lagi untuk mempertahankan hidup, umpama dia berumur panjang, hidupnya bakal sia-sia juga, tiada bedanya dengan orang mati. Disitulah letak derita terbesar bagi manusia. Pasti tiada yang jauh lebih besar. Fajar telah menyingsing, cahaya keemasan cemerlang di ufuk timur. Kegelapan malam akhirnya berlalu, cepat atau lambat pancaran sinar matahari akan menggantikannya. Langit berwarna biru kehijauan, sudah tidak kelihatan lagi cahaya api dan asap. Betapapun besar kobaran api, akhirnya pasti padam. Orang-orang yang berjuang memadamkan kebakaran sudah pulang, Yapke berdiri di lareng gunung, mengawasi tium puing yang sudah rata dengan bumi. Walau dalam hati dia merasa sayang, namun sedikitpun dia tidak merasa sedih karena dia menyadari bumi seluas ini dengan segala benda-benda di permukaannya pasti tidak akan bisa dihancur leburkan keseluruhan, demikian pula jiwa manusia. Memangnya jiwa dan sukma manusia sambung menyambung bergiliran hidup dalam ayah pada ini. Maka bumi dan segala makhluknya akan tetap hidup abadi. Dia tahu jiwa kehidupan bakal tumbuh lagi dari bawah puing-puing yang sudah runtuh ini. Kehidupan jiwa yang indah. Seolah-olah terbayang pula suatu bentuk pemandangan indah di depan matanya, seluas mati memandang warna hijau melulu. Hembusan angin yang sepoi-sepoi, lapat-lapat membawa kumandang suara kelintingan, semakin lama kelintingan itu semakin nyaring merdu, disusul suara cekikik tawa yang nyaring merdu berpadu. Dengan menggandeng tangan anak kecil itu tinghun pin tengah mendatangi, katanya tertawa semerdu kelintingan, kali ini ternyata kau malah sudah tiba lebih dulu, Yapkei tersenyum sambil mengawasi bocah itu. Melihat raut muka si bocah yang diliputi geirah hidup, dia tahu keyakinan dan kepercayaan dirinya selamanya tepat dan betul. Segera dan menyongsong maju, ditariknya tangan si anak yang lain, dia ingin membawa bocah ini ke suatu tempat, ingin dia memendam dendam dan sakit hati yang bersemayam dalam dada si bocah di sana. Dia mengharap kelak bila bocah ini sudah tumbuh dewasa, hanya cinta kasih yang melanda si jiwanya, Tiada dendam tiada permusuhan. Bahwa generasi yang sekarang bergelimang hidup dalam suasana dendam dan permusuhan, lantaran terlalu banyak sakit hati dan dendam bersemayam dalam sanubari mereka, tiada terbetik rasa cinta sedikitpun. Oleh karena itu bila generasi mendatang bisa hidup subur dan sehat derita dan siksa, hidup mereka sekarang terhitung ada harganya untuk dikenang, biarlah semua ini berlalu di bawah seng waktu. Bekas bacokan di atas batu nisan masih tetap ada air mati darah, ternyata sudah kering dan tak berbekas lagi. Dengan menarik tangan si bocah yapke berlutut di depan pusara, di depan batu nisan. Inilah saudara ayah kandungmu, selalu harus kau ingat, jangan sekali-kali kau bermusuhan dengan keturunan dari keluarga yang sudah meninggal ini, aku akan selalu ingat, kau bersumpah tidak akan melupakan selamanya aku bersumpah. Yapke tertawa, tertawar yang gembira, aku tahu kau memang anak yang baik, aku ingin mencari ayah dan cici, kau mau tidak mengajak aku, sudah tentu aku akan mengajakmu, kau bisa menemukan mereka, kau harus ingat, asal kau punya keyakinan, tiada persoalan yang tak bisa diselesaikan di dunia ini, bocah itu tertawari yang nolo-nol kini padang rumput kelihatan menjadi liar dan belukar, selayang pandang kesunyian melulu. Jauh di ujung langit bersentuhan dengan bumi, cuaca kelihatan guram. Bendera besar ban betong apakah masih akan berkibar lagi untuk selamanya? Angin sedang mengamuk, laksana badai seperti gelombang pasang. Dengan langkah lebar Yapke menyusuri jalan yang sepi itu. Belakangan ini dia sudah hapal dengan seluk-beluk daerah sekitar sini, boleh dikata dia sudah amat berat untuk meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang hatinya sedang dihayati kesedihan yang sukar terputus menjelang berpisah. Karena dia tahu kelak dia pasti akan kembali lagi. Tak kala itu Seng Surya baru terbit, menyorotkan sinar ke pinggir kota. Setiap orang pasti ingin hidup. Setiap orang memang punya alasan dan hak untuk mempertahankan hidupnya nolo-nol.